Malam 1 Suro Arti malam satu suro, sejarah dan makna, simbol ritual malam satu suro tradisi Jawa dan Islam Jawa. Malam 1 Suro dalam tradisi Jawa merupakan malam yang dianggap sakral. Istilah suro adalah penyebutan yang berasal dari Asyura dalam bahasa Arab yang berarti ke-10. Suro kemudian menjadi bulan permulaan hitungan dalam Tawim Jawa. Sementara suro dipahami oleh masyarakat Islam sebagai bulan Muharrab. Bagi umat Islam, bulan Muharrab termasuk salah satu bulan suci, dimana oleh Rasulullah, umat Islam diperintahkan untuk berintrospeksi diri atau muhasabah, baik untuk tahun yang telah lewat maupun tahun yang akan datang. Ritual Mujahadah, Doa, bersedekah dalam tradisi Jawa termasuk selamatan, kenduri, bertapa, dan sejenisnya, memiliki akar tegas dalam tradisi keberagaman Islam yang bercorak Jawa. Sejarah Malam Satu Suro, istilah Malam Satu Suro adalah nama lain dari Malam Satu Muharrab dalam penanggalan Hijriyah. Penanggalan Jawa dan kalender Hijriyah memiliki korelasi dekat, khususnya sejak zaman Mataram Islam di bawah Sultan Agul Adi Prabu Hanyokroku Sumo 1613-1645. Penanggalan Hijriyah memang diawali bulan Muharrab, yang oleh Sultan Agung dinamai bulan Suro. Saat itu, Sultan Agung berinisiatif mengubah sistem kalender Saka yang merupakan kalender perpaduan Jawa asli dengan Hindu. Ia kemudian menggabungkannya dengan penanggalan Hijriyah. Hal ini memang sangat unik mengingat kalender Saka berbasis sistem lunar atau matahari, sementara Hijriyah pergerakan bulan. Kalender Hijriyah banyak dipakai oleh masyarakat pesisir yang pengaruh Islamnya kuat. Sedangkan kalender Saka banyak digunakan oleh masyarakat Jawa pedalaman. Sultan Agung ingin mempersatukan masyarakat Jawa yang pada waktu itu agak terpecah antara kaum abangan atau kejawen dan putihan atau islam. Dalam kepercayaan kejawen, bulan Suro memang dianggap istimewa. Penganut kejawen percaya bulan tersebut merupakan bulan kedatangan Haji Saka ke Pulau Jawa. Haji Saka kemudian membebaskan rakyat Jawa dari cengkeraman mahluk gaib raksasa. Selain itu bulan ini juga dipercayai sebagai bulan kelahiran huruf Jawa. Bagi Muslim Jawa, bulan Suro merupakan salah satu bulan keramat, menurut buku Misteri Bulan Suro, Perspektif Islam Jawa oleh Muhammad Solihid. Di samping karena pengaruh Islam, Suro dianggap keramat karena secara tradisi masyarakat Jawa merupakan bulan penentu perjalanan hidup. Sehingga, bagi masyarakat Muslim Jawa, pada bulan tersebut disarankan untuk meninggalkan berbagai perayaan duniawi untuk menyatukan sedulur papat lima pancer, dan fokus kepada Allah. Bagi masyarakat Muslim Jawa, ritualitas sebagai wujud pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah. Sebagian ritual ini diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual yang merupakan ekspresi pengejauan tahan dari penghayatan dan pemahaman akan, realitas yang tak terjangkau, sehingga menjadi, yang sangat dekat. Masyarakat Jawa menggunakan simbol-simbol ritual untuk menyatu dengan Tuhan. Simbol ritual dipahami sebagai perwujudan maksud dirinya sebagai manusia merupakan tajali, atau bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Simbol-simbol ritual tersebut diantaranya adalah ubarampe atau piranti dalam bentuk makanan, yang disajikan dalam ritual selamatan atau wilujengan, ruwatan, dan sebagainya. Hal itu merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Upaya pendekatan diri melalui ritual sedekahan, kenduri, selamatan, dan sejenisnya tersebut merupakan bentuk akumulasi budaya yang bersifat abstrak. Hal itu terkadang juga dimaksudkan sebagai upaya negosiasi spiritual sehingga segala hal gaib yang diyakini berada di atas manusia tidak akan menyentuhnya secara negatif. Sebagian dari simbol-simbol ritual dan simbol spiritual yang diaktualisasikan oleh masyarakat Jawa mengandung. Pengaruh asimilasi antara Hindu Jawa, Buddha Jawa dan Islam Jawa yang menyatu dalam wacana kultural mistik. Asimilasi ini juga terdapat pada ritual membakar kemenyan, yang diniatkan sebagai talining iman, urubing cahaya kumara, kukuseng ambas warga, ingkang nampi zat ingkang maha kuwaos, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai tali pengikat keimanan. Nyalanya diharapkan sebagai cahaya kumara, asapnya diharapkan sebagai bau-bauan surga, dan agar diterima oleh Tuhan yang maha kuasa. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai malam satu syuruh atau malam satu muharap. Ambil informasi yang menurut kalian bermanfaat dan abaikan yang menurut kalian kurang bermanfaat. Karena perspektif setiap penikmat konten ini berbeda-beda, terima kasih. Terima kasih telah menonton!